Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Setelah menunggu lama, akhirnya Demon Venerable bergerak, kata Fanghan menyampaikan badai spiritual Pusat kekuatan tingkat tertinggi dari Istana Bintang Janji harus memasuki diagram Hunyuan Wuji untuk melawan penguasa Balai Iblis Kuno, Yang Mulia Iblis Jurang Merah, dan Ras Iblis Kedelapan Aliansi orang bijak yang hebat, tapi tingkat pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Fanghan Level pertarungan ini mungkin adalah pertarungan dunia antara Linglong Sian Sun dan Tai Huang Tian Dengan basis kultivasi Fanghan saat ini, jika dia menyentuhnya sedikit, dia akan langsung mati, dan tidak ada keberuntungan sama sekali Dia tidak memiliki pikiran untuk bertarung, pertama-tama menekan, memurnikan, dan menjarah kekuatan gaibnya, dan kemudian memurnikan seluruh tubuhnya untuk menumbuhkan buah Putra Chunnan adalah raksasa tubuh abadi, dan dia berdarah ras protos Setelah memurnikan dan menumbuhkan buah, tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Kaisar Dewa Ushitian Itu pasti akan membantu Fanghan menerobos kemacetan dan mencapai puncak tubuh abadi Apalagi bisa mendapatkan 3.000 dao dari Chunnan Gongzi, banyak kekuatan magis 3.000 jalan yang dikuasai Chunnan sangat banyak Ada teknik langit besar, teknik segel besar, teknik gerakan besar, teknik pembekuan besar, teknik belitan besar, teknik perlindungan tubuh besar, dan seterusnya Setelah diperoleh, kekuatan Fanghan kemungkinan besar 10 kali lebih besar dipromosikan Oleh karena itu, Fanghan melakukan gerakan ini tanpa ampun, dan langsung menggunakan kekuatan fatalisme kecil untuk membunuhnya dengan satu poin Takdir abadi, aku bersamamu, terbawa di sungai takdir, mengalir melewati masa lalu dan sekarang, di sungai panjang waktu, bersamamu selamanya Pikiran Fanghan memadat menjadi nyanyian yang luar biasa, bungkus seluruh tubuh Chunnan Tangan Tuhan Chunnan pertama kali hancur berkeping-keping Setelah itu, Fanghan keluar darinya, dan menunjuk pengawalnya Sekarang fatalisme kecil Fanghan telah menelan banyak kekuatan supernatural, menjadi semakin kuat Itu hampir di atas 3000 jalan, dan tindakan ini terungkap Dalam kekosongan, vitalitas besar yang tak terhitung jumlahnya, semuanya menyerah di bawah fatalisme kecilnya Vitalitas lima elemen, semua jenis ki langit, yin dan yang ki, bahkan ki iblis yang mengepul Serta esensi bintang surgawi, dan bahkan vitalitas batu fetis di aula depan aula harmoni tertinggi Semua berpusat pada Fanghan, itu berputar dengan gila, dipelintir menjadi untayan Runtuh, runtuh, dan kemudian runtuh ke dalam, membentuk lubang hitam besar, pusaran besar Di lubang hitam besar dan pusaran besar, banyak orang bahkan melihat semua jenis hantu-hantu aneh Dan bahkan semua jenis masa lalu dan masa depan mereka sendiri, berkilau dengan percikan api dan api Fatalisme kecil Fanghan menggabungkan semua kekuatannya Kekuatan 2 miliar kuda yang berlari kencang, dan keruntuhan yang membawa semua vitalitas puluhan ribu mil dalam radius Hanyalah bertemu para dewa untuk membunuh para dewa, bertemu dengan yang abadi, dan bertemu dengan para Buddha Dia menentang putra Chunnan, satu pukulan akan membunuhnya Kamu, kamu adalah, kamu adalah Fanghan, kamu bukan Fangyu, kamu mengintai begitu dalam, terlalu dalam Anak ini seharusnya berpikir bahwa kamu akan meluncur ke istana bintang janji Kamu akan membunuh sekarang apakah ini anak muda Harapan, harapan yang luar biasa Pemuda ini adalah eksistensi abadi, diberkati oleh para dewa Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu Kata Tuan Muda Chunnan juga tidak siap, sama sekali tidak siap Dia tidak pernah menyangka bahwa Fangyu adalah Fanghan Namun, bagaimanapun, dia adalah sosok tirani dengan tubuh abadi Begitu pikiran Fanghan berfluktuasi, dia merasakan bahaya, dalam seper-seratus ribu detik Seper-sejuta seketika, orang-orang terbangun Dalam benaknya, pikiran tirani keluar, dan pada saat yang sama tubuhnya berubah Lapisan topeng cahaya naik dari tubuhnya Teknik perlindungan tubuh yang besar Kata Tuan Muda Chunnan telah mempraktikkan teknik perlindungan tubuh besar dalam 3000 dao besar secara ekstrim Dan dia sekarang tidak memiliki dunia kelahiran Dan tubuhnya mengandung kekuatan magis, yang bahkan lebih kuat Tubuh abadi adalah kombinasi dari dunia kelahiran dan tubuh fisik Semua jenis kekuatan magis dipelihara oleh tubuh dan darah maskulin Dan kekuatannya akan meningkat satu tingkat Karena itu, jenis kekuatan magis yang sama ditampilkan di tangan yang terkuat dari alam rahasia panjang umur Lapisan pertama dari alam panjang umur Kekuatannya tidak sebesar itu Namun, ketika sosok abadi kedua ditampilkan oleh tangannya Itu benar-benar meruntuhkan langit, matahari, dan bulan gelap Ini juga alasan mengapa Master Abadi dapat mengalahkan upaya bersama dari 8 atau 9 raksasa alam wanshu Tidak hanya kekuatannya yang kuat, tetapi teknik saluran protos jauh lebih kuat Teknik perlindungan tubuh besar yang dipamerkan cunan Bahkan jika itu adalah pemboman dari senjata tau bermutu tinggi Dihawatirkan itu tidak mungkin Namun, fatalisme kecil Fang Han adalah 3000 dao besar Teknik nasib besar yang paling misterius dan paling misterius Dan peringkat tertinggi yang terkait dengan misteri tertinggi Bahkan Taoise Hong mengkuno tidak pernah menyadarinya Dan samar-samar menahan 3000 Avenue Sehingga kekuatan gaib lainnya dari 3000 Avenue semuanya tertunduk Selain itu, masa hidup Fang Han terbakar dengan pukulan ini Membakar masa hidup 4000 tahun penuh Dengan kata lain, dia dulu memiliki umur 64.000 tahun Tetapi sekarang, dalam sekejap, hanya tersisa 60.000 tahun 4000 tahun kehidupan semuanya digunakan untuk merangsang fatalisme kecil Boom 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 Jari Fang Han mengenai bola cahaya teknik perlindungan tubuh besar cunan dengan satu klik Seolah-olah sebuah planet meledak, miliaran gunung berapi meletus bersama Matahari hancur, dan bulan jatuh Teknik perlindungan tubuh cunan yang hebat meledak berkeping-keping sekaligus Dan seluruh tubuhnya juga meledak menjadi masa daging dan darah yang menggeliat Memercik ke semua sisi, dan setiap masa daging dan darah memancarkan gelombang yang kuat Dan melolong gila Awalnya, meskipun dia kehilangan tau tingkat tinggi sing di Dragon Bat dan di Sis Capray Bagaimanapun juga, sebagai penguasa Beidou Hall Pakaiannya semuanya adalah tau tingkat menengah dan dia memiliki banyak pertahanan yang kuat Senjata ajaib, tetapi semua ini tidak berguna Dengan jari Fang Han, semuanya dihancurkan dan diubah menjadi vitalitas paling orisinal Dari sudut pandang orang luar, ini juga masalah kilat Tuan cunan awalnya meraih Fang Yu, tetapi mutasi tiba-tiba terjadi Kekuatan Fang Yu yang ditangkap puluhan ribu kali, dan kekuatan Fang Yu meningkat seratus ribu kali Langsung meledakkan genggaman tangan langit, dan kemudian menunjukkannya Membalikkan semua vitalitas puluhan ribu mil ke dalam lubang hitam Dan memukul cunan menjadi ledakan dari udara tipis Buntut dari ledakan ini hanya menghancurkan dunia Di tempat, banyak murid di aula depan Hall of Supreme Harmony terkejut menjadi bubuk Beberapa murid, bahkan dunia kehidupan, harta tubuh yang berharga, dan beberapa harta yang kuat Semuanya dikejutkan menjadi yang paling kuat Dalam revisi daftar umur panjang kecil ini, semua yang datang ke aula adalah murid paling kuat di 360 aula Setidaknya mereka adalah sosok tak tertandingi dengan 10 kekuatan gaib dan mengubah nasib mereka Tapi sekarang, itu telah hancur Setelah bimbingan Fang Han dan pembunuhan putra cunan, beberapa murid dengan kurang dari 30 kekuatan magis mati Bahkan dunia kelahiran, tidak bisa melarikan diri Dan para murid dengan lebih dari 30 jenis kekuatan gaib secara fisik rusak Hanya beberapa murid dengan kekuatan magis yang kuat dan artefak dao yang selamat dari kematian Teknik melahap hebat Fang Han menunjuk dan membunuh Tuan Muda Cunan dan meledakkan Tuan Balai Beidou yang terkenal menjadi masa daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak tinggal di sana Segera setelah tubuhnya bergerak, pusaran lubang hitam yang lebih besar muncul Itu adalah teknik pemakan hebat Teknik menelan besar memiliki fungsi menarik paksa Ketika Anda melemparkannya, semua planet terdekat dapat diserap dan ditelan Basis kultivasi Fang Han saat ini tidak cukup untuk menelan planet Tetapi ia mampu menelan semua vitalitas eksplosif di aula dewa jimat ini Dan bahkan lebih untuk menelan ribuan darah dan daging yang diledakan oleh Cunan Tuan Muda Cunan adalah orang yang kuat dengan tubuh abadi Yang disebut keabadian meskipun tubuh berubah menjadi bubuk Dan hanya tersisa sedikit bubuk, bisa tumbuh lagi Fang Han harus dengan paksa mengambil tindakan untuk menekan semua daging dan darah ini Jika tidak, di saat berikutnya, daging dan darah ini akan memadat lagi Berubah menjadi bentuk Cunan Gong Zi lagi Mendapatkan kembali efektivitas tempur dan menampilkan keputusasaan yang lebih kuat Segera setelah teknik melahap keluar, vitalitas di seluruh aula Hantu melolong, dengan gila-gilaan menyerbu ke tubuh Fang Han Para murid yang baru saja meledak, senjata ajaib tetap ada di tubuh mereka Dan jejak kekuatan magis yang meledak Antara dunia dan langit semuanya hancur ditelan Memasuki tubuh Fang Han Dan disempurnakan oleh berbagai kekuatan magis Seperti teknik jiwa darah hebat dan teknik takdir kecil Kekuatannya meningkat lagi Mananya menjadi lebih kuat Dan teknik fatalismenya menjadi semakin besar Dan ribuan daging dan darah Cunan juga tersedot sekaligus Dan setiap potongan daging dan darah tidak bisa bergerak Sambil berteriak Mereka ditarik ke dalam lubang hitam dari grid deforing teknik Apa yang terjadi? Siapa orang itu dan mengapa kekuatannya begitu kejam? Apakah ini kekuatan Fang Yu? Si semut kecil Perubahan dalam sekejap ini Dua Master Hong Tian Jing dan Sima Chong semuanya mengerti apa yang terjadi Sambil mengejutkan lagi dan lagi Mereka juga mendapatkan kembali ketenangan mereka Pertama Mereka mengorbankan senjata sihir mereka yang kuat Menjaga diri mereka sendiri Melawan akibat dan kekuatan seni pemakan besar Dan pada saat yang sama menyerang Fang Han Hong Tian Jing menghembuskan nafas energi Dan gedung drama di atas kepalanya Pertama-tama menjaga dirinya dan Han Xi Serta beberapa murid perempuan di sekitarnya Dan kemudian menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya Mencibir berulang kali Dan menjentikkan jari-jarinya Dua belas bola petir tampaknya meledak ke Fang Han Dan pada saat yang sama dia meraihnya dengan tangan besar Dan bahkan menggeliat ratusan darah dan daging ketuan muda cunan Dia sudah melihat bahwa darah dan daging cunan sangat berharga Selama Anda dapat menangkap setengahnya Dan kemudian menyempurnakannya Itu cukup untuk membuat diri Anda menjadi pencapaian yang luar biasa Hong Tian Jing ini telah mengembangkan 99 jenis kekuatan supernatural Dan dia dapat melawan Dewa Iblis dengan tangan kosong Dia memiliki begitu banyak rahasia di tubuhnya Dia adalah orang yang sangat beruntung Saat ini, dia sebenarnya harus memanfaatkannya Pengadilan kematian Kata Fang Han melihat si macong dan Hong Tian Jing menyerangnya Dia meraung panjang Lalu dia memusnahkan serangannya Terima kasih telah menonton!